Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengajian kita Pada pertemuan kita yang lalu Sudah kita bacakan dan jelaskan sedikit Tentang makna daripada hukum perdu Atau bisa juga disebut wajib Kita sampaikan kemarin bahwa Kewajiban itu dalam syariat ada dua macam Pertama ada kewajiban yang sifatnya individu Namanya farduain Kemudian ada juga kewajiban yang sifatnya kolektif Namanya farduifaya Kemudian masuk kita pada kesempatan ini Pada bahagian yang kedua Yaitu as-sunnatuh As-sunnatuh Hukum sunnah Apa itu as-sunnah? Yaitu ma tolabahu syari'u tolaban mughairu jazimin Jadi sesuatu Ucapan kah itu Atau perbuatan kah itu Yang dituntut oleh syariat Dituntut oleh syariat Kepada mukallah Untuk dilakukan Ditunaikan Dengan tuntutan yang tidak mengikat Tuntutan yang tidak Tidak mengikat Jadi hukumnya nanti bagaimana Dan nanti orang yang melakukan Sunnat Sesuatu yang hukumnya sunnat Itu pelakunya mendapatkan pahala Ada pun kalau ditinggalkan Itu tidak sampai kemudian Menyebabkan pelakunya Diancam dengan siksaan Nah Sunnah ini Biasa juga disebut sebagai Al-Mandub Jadi kadang-kadang kita dengarkan Al-Mandub Itu juga sesuatu yang disunnahkan maknanya Al-Mustahab Kadang juga disebut Al-Mustahab Kadang juga disebut An-Nafilah Ini seringkali kita dengar ini Kalau dikatakan Solat Na'filah Berarti maknanya itu adalah Solat sunnat Kalau dikatakan Todakoh Tatawu Kadang disebut juga At-Tatawu Nah ini juga maknanya sunnat Istilah-istilah ini sama Nah kemudian yang ketiga Al-Harumu Apa itu Al-Harumu Manaha'an husyari'u nahyan jaziman Jadi suatu perbuatan Atau suatu ucapan Apapun itu Yang oleh syariat Kita dicegah Atau dihalangi Untuk melakukannya Ya dengan Larangan Yang sifatnya Mengikat Jadi Dalilnya itu Begas Hukumnya adalah Yusabu tarikuhu imtisalan Yusabu tarikuhu imtisalan Orang yang meninggalkan Sesuatu yang haram Ini mendapatkan pahala Jadi pahala ini Bisa saja kita dapat Di sisi Allah itu Bukan Hanya dengan melakukan sesuatu Tapi juga bisa dengan jalan Meninggalkan Sesuatu Jadi meninggalkan yang haram ini Mendapatkan pahala Tapi kalau dilakukan Maka Mendapatkan juga Apa namanya Ancaman Berupa Dosa Dan akan mendapatkan Ganjarannya Ini Al-haram Nah Al-haram ini Biasa juga disebut Az-Zambuh Dosa Jadi Sumpama tadi itu Sunnah Orang meninggalkan Sunnah itu Tidak bisa disebut Sebagai orang yang Berdosa Tapi kalau orang ini Melakukan Sesuatu yang haram Maka dipastikan Berdosa Haram ini juga disebut Maksiat Jadi Haram ini Istilahnya juga ada beberapa Kadang disebut Kadang disebut Dosa Kadang disebut Maksiat Itu sama Hukumnya Jadi kalau Oh itu Maksiat itu Artinya itu Haram Itu Kemudian Kemudian di bawahnya Haram Ada yang disebut Dengan Al-Makruhu Sesuatu yang Hukumnya Hukumnya Makruh Makruh itu Apa Makruh itu Adalah Manaha Asyari'u Anhu Nahyan Wairu Jazimin Sesuatu yang Dilarang oleh Syariat Sipat Tapi Larangannya itu Lemah Dilarangannya itu Tidak bersifat Mengikat Jadi kita Dilarang Jangan Tapi Tidak Tegas Sehingga Para Ulama itu Mengkategorikan Yang seperti itu Nanti Hukumnya Makruh Nah Hukumnya Bagaimana Makruh itu Yusabu Ala Tarkihi Imtisalan Di Orang yang Meninggalkan Sesuatu yang Makruh Karena Ketaatan Jadi Meninggalkan Yang Makruh Karena Ketaatan Kepada Allah Maka Mendapatkan Pahala Wala Yu'akobu Ala Fi'lihi Namun Pelakunya Orang yang Melakukan Sesuatu yang Hukumnya Makruh Itu Tidak Sampai Berdosa Ya Jadi Kita Mungkin Perlu Dijelaskan Juga Sedikit Bahwa Istilah 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 Seperti Ini Wajib Aram Kemudian Makruh Ya Sunnah Ini Ini Sebenarnya Istilah 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 Seperti Ini Di Jaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Belum Ada Jadi Istilah Istilah Seperti Ini Nanti Dirumuskan 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 Itu Ketika Ilmu Usul Fikki Dan ilmu Fikki Ini Di Apa Namanya Dikodifikasikan Barulah Barulah Kuat Itu Justru Makruh Makruh Jadi Sering Diucapkan Oleh Sahabat Makruh Itu Bagaimana Hukumnya Zina Oh Itu Makruh Jadi Makruh Itu Maknanya Sesuatu Yang Tidak Baik Dan Dibenci Bagaimana Hukumnya Meninggalkan Sholat Oh Itu Makruh Dulu Itu Makruh Seperti Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pirmankan Wa Karroha Alaikumul Fusuka Wal Isyan Wa Karroha Dan Allah Itu Memakruhkan Maknanya Memakruhkan Itu Apa Membuat Kamu Itu Tidak Senang Membuat Kamu Itu Membenci Al-Pusuqah Kepasikan Wal-Isyanah Dan Kemaksiatan Sehingga Kemudian Setelah Perkembangan Ilmu Fikir Barulah Kemudian Istilah-istilah Seperti Ini Dirumuskan Oleh Para Ulama Bahwa Perintah Itu Ada yang Kategorinya Wajib Perintah Itu Ada Juga Yang Kategorinya Sunnah Larangan Itu Ada Yang Kategorinya Haram Ada Juga Yang Kategorinya Makruh Kemudian Yang Kelima Yang Yang Terakhir Ini Disebut Al-Mubah Itu Mubah Biasa Diatikan Boleh Boleh Itu Mubah Itu Tapi Kita Ingin Dalami Sedikit Disini Biasa Juga Disebut Al-Halal Sesuatu Yang Halal Biasa Juga Disebut At-Tolku Tolak Maknanya Bebas Bebas Dikerjakan Silahkan Tidak Dikerjakan Juga Silahkan Tidak Ada Dalil Yang Menyuruh Tidak Ada Dalil Yang Melarang Apa Itu Mubah Mubah Itu Makanat Terkuhu Wafi'luhu Al-Sawaih Mubah Itu Sesuatu Yang Kalau Dikerjakan Atau Ditinggalkan Sama Saya Tidak Ada Masalah Itu Definisi Pertama Lalu Kemudian Belakangan Belakangan Ini Ada Ulama Kita Yang Teliti Dalam Masalah Ini Lalu Kemudian Memberikan Suatu Apa Namanya Penjelasan Yang Akhirnya Kemudian Diterima Oleh Semua Ulama Ulama Generasi Mutaakhirin Yang Belakangan Muncul Bahwa Mubah Itu Dikatakan Mubah Dilakukan Tidak Apa-apa Ditinggalkan Juga Tidak Apa-apa Itu Kalau Melihat Objek Daripada Pekerjaan Itu Melihat Pekerjaannya Itu Contohnya Mumpah Makan Dan Minum Ini kan Hukumnya Mubah Dari Dicontohkan Itu Makan Minum Ini Hukumnya Mubah Artinya Dari Segi Objeknya Dari Segi Pekerjaan Makan Dan Minum Itu Ya Memang Seperti Itu Mubah Tapi Kalau Dilihat Dari Segi Akibatnya Atau Dampaknya Maka Sebenarnya Tidak Ada Yang Bisa Disebut Mubah Kalau Kita Melihat Dari Segi Dampaknya Kenapa Karena Ya Setiap Yang Mubah Itu Berpotensi Menjadi Wajib Setiap Yang Mubah Itu Berpotensi Menjadi Wajib Di Satu Sisi Tapi Di Sisi Yang Lain Juga Berpotensi Menjadi Haram Itu Kalau Kita Melihat Dari Segi Dampaknya Bagaimana Gambarannya Ini Nah Disini Saya Kutipkan Ithma Min Mubahin Illa Wayatah Kukubihi Tarkuh Haramin Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Wujudnya Itu Yang Pertama Adalah Pasti Meninggalkan Yang Haram Sedangkan Meninggalkan Yang Haram Ini Hukumnya Hukumnya Wajib Contoh Mbak Orang Orang itu Kalau Diam Diam Tidak Ngomong Itu Kan Hukumnya Mubah Jadi Ngomong Itu Boleh Diam Juga Boleh Tapi Kalau Orang Itu Diam Itu Artinya Dia Tidak Menggibah Dia Tidak Menggosip Tidak Berbohong Tidak Mempitnah Orang Jadi Artinya Ketika Dia Diam Meskipun Diam Itu Mubah Tapi Kalau Diam Niatkan Itu Untuk Meninggalkan Yang Haram Maka Nanti Hukumnya Itu Menjadi Wajib Pikir Seperti Itu Apalagi Contohnya Tidur Rumpama Tidur Ini Kan Hukumnya Mubah Tidak Disuruh Tidur Tidak Dilarang Juga Tidak Ada Perintah Tidak Ada Larangan Hukumnya Mubah Tidur Tapi Orang Kalau Tidur Itu Pasti Kemungkinannya Ada Dua Karena Dia Tidur Kemudian Dia Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Orang Kalau Tidur Kan Berarti Tidak Mabok Kemudian Tidak Berzina Tidak Tidak Berlut Aman Sudah Itu Kalau Tidur Itu Tapi Di Satu Sisi Juga Ada Kemungkinan Gara Gara Tidur Dia Meninggalkan Kewajiban Gara 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 Tidur Dia Meninggalkan Kewajiban Jadi Sumpah Gara Gara Tidur Kemudian Tidak Sholat Subuh Itu Artinya Meskipun Tidur Itu Dari Segi Perbuatannya Itu Mubah Tapi Dari Segi Akibatnya Karena Gara Gara Tidur Kemudian Yang Yang Wajib Ditinggalkan Maka Nanti Ikut Jadi Haram Itu Kira Kira Penjelasan Penjelasan Terakhir Para Ulama Kita Bahwa Sebenarnya Istilah Mubah Itu Tidak Ada Karena Bagaimanapun Sesuatu Yang Mubah Itu Di Satu Sisi Berpotensi Untuk Meninggalkan Yang Haram Tapi Di Sisi Yang Lain Juga Sesuatu Yang Mubah Berpotensi Juga Menjadi Sebab Kita Meninggalkan Kewajiban Contoh Ada Orang Bulan Ramadhan Kemudian Berolahraga Orang Olahraga Itu Mubah Saja Tidak Diperintahkan Tidak Juga Dilarang Ya Boleh Tapi Kalau Gara-gara Berolahraga Ini Kemudian Sampai Dia Membatalkan Puasa Gara-gara Kecapean Kepanasan Akhirnya Tidak Tidak Bisa Menahan Haus Akhirnya Minum Batal Puasanya Gara-gara Apa Gara-gara Sesuatu Yang Aslinya Itu Boleh Maka Olahraga Itu Ketika Itu Bagi Dia Hukumnya Menjadi Haram Sebab Gara-gara Itu Kemudian Dia Melakukan Sesuatu Yang Tidak Diperbolehkan Jadi Hadirin Sedang Jemaah Subuh Sekalian Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Memahami Mubah Seperti Itu Maka Sebenarnya Peluang Kita Untuk Mendapatkan Pahala Dari Meninggalkan Yang Haram Ini Luar Biasa Yang Penting Kita Niatkan Jadi Kita Niatkan Di Sebelum Sebelum Tidur Itu Malam Ini Kita Mau Tidur Sebelum Tidur Di Samping Kita Membaca Doa Sebelum Tidur Allahumma Ilaika Ufawwidu Nafsi Atau Bismillah Allahumma Ahya Wa Bismillah Amut Kita Juga Niatkan Ya Allah Mulai Detik Ini Saya Star Meninggalkan Maksiat Setelah itu Kita Tidur Itu Artinya Sepanjang Tidur Kita Ini Kita Ini Tercatat Sebagai Orang Yang Tidak Tidak Maksiat Sebagai Orang Yang Meninggalkan Yang Haram Atau Mungkin Malam Tidak 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 Kita Tidak Tidur Akhirnya Kemudian Karena Tidak Tidur Mau Baca Quran Juga Mungkin Agak Berat Akhirnya Nonton TV Nonton TV Nonton Film Kartun Yang Biasalah Kita Karena Tidak Bisa Tidur Itu Jangan Sampai Kemudian Kita Apa Jangan Lupa Duduk Duduknya Kita Santai Santainya Kita Kita Niat Meninggalkan Yang Yang Haram Karena Bisa Saja Ada Orang Yang Malam Itu Tidak Bisa Tidur Lalu Kemudian Dia Pergi Nongkrong Nongkrong Di Cafe Sama-sama Minum Kopi Tapi Sambil Nonton Dancer Tidur Duduk 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 Juga Tapi Jadi Ini Merupakan Medan Yang Sangat Luas Bagi Kita Ketika Kita Meniatkan Jadi Tidur Diniatkan Untuk Meninggalkan Yang Haram Begitu Kita Bangun Subuhnya Kita Niat Lagi Untuk Siap Menunaikan Kewajiban Jadi Kita Mau Tidur Niat Untuk Meninggalkan Yang Haram Begitu Bangun Kita Niat Untuk Siap Melakukan Atau Menunaikan Kewajiban Kewajiban Kalau Seperti Itu Kemudian Maka Hal-hal Yang Mubah Ini Justru Kemudian Paidahnya Ini Sangat Sangat Besar Kira-kira Seperti Itu Yang Dijelaskan Oleh Guru Kita Terkait Dengan Masalah Yang Mubah Jadi Yang Mubah Ini Jangan Sampai Kita Remehkan Karena Bisa Berpotensi Untuk Menjadi Ladang Pahala Bagi Kita Ketika Sesuatu Yang Mubah Itu Dijadikan Sarana Untuk Menunaikan Kewajiban Seperti Mumpah Kita Makan Makan Ini Hukumnya Mubah Tapi Bagaimana Caranya Mengubah Makan Mengubah Minum Ini Menjadi Apa Namanya Pahalanya Sama Dengan Kita Menunaikan Kewajiban Caranya Adalah Kita Niatkan Jadi Ada Hadis Nabi Sallallahu Sallallahu Nabi Kira Kira Maknanya Seperti Ini Bahwa Seekor Kuda Yang Disiapkan Oleh Pemiliknya Diberikan Makan Diberikan Minum Kemudian Dilatih Dengan Niat Digunakan Untuk Berjihad Di jalan Allah Maka Bahkan Air Kencingnya Bahkan Potorannya Kuda Itu Bahkan Tetesan Keringatnya Ini Semua Di hari Kiamat Nanti Akan Ditimbang Sebagai Kebaikan Jadi Kira Kira Itu Seekor Kuda Seekor Kuda Diberi Makan Diberi Minum Dibersihkan Dengan Tujuan Digunakan Untuk Jihad Diniatkan Untuk Jihad Disabilillah Bahkan Kotorannya Air Kencingnya Ini Juga Semua Ditimbang Sebagai Kebaikan Nah Kira Kira Bagaimana Kalau Kita Ini Niat Makan Niat Minum Supaya Kita Bisa Tenang Menunaikan Kewajiban Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mandi Kita Niatkan Bahwa Makan Saya Ini Minum Saya Ini Mandi Saya Ini Berpakaian Saya Ini Ini Karena Kita Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Menunaikan Sholat Itu Sebagai Bahagian Dari Persiapan Kita Untuk Menunaikan Perintah Perintah Allah Maka Sesungguhnya Hal-hal Yang Kelihatannya Mubah Ini Ini Semuanya Akan Masuk Dalam Timbangan Timbangan Kebaikan Di hari Kiamat Nanti Kira-kira Seperti itu Kita Manfaatkan Apa-apa Yang Biasanya Orang Katakan Itu Mubah Saja Kau Bikin Tidak Apa-apa Kau Tidak Bikin Tidak Apa-apa Tidak Seperti Itu Justru Mubah Itu Merupakan Medan Yang Sangat Banyak Medan Yang Sangat Luas Bagi Kita Untuk Kemudian Menjadi Ladang Pahala Di Satu Sisi Tapi Hati-hati Juga Di Sisi Yang Lain Boleh Jadi Menjadi Ladang Dosa Ketika Kemudian Menyebabkan Kita Meninggalkan Kewajiban Hadirin Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terangkali Itulah Tempat Kita Kaji Pada Subuh Hari Ini Kemudahan Ada Manfaatnya Bagi Kita Sekalian Mari Kita Tutup Dengan Sama-sama Membaca Doa Ke Farah Majalis Subhanak Allahumma Wabi Hamdik Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh